Hai itung-itungan hari kalau hari pernikahan hari baiknya adalah hari libur Sabtu Ahad di awal bulan itu enggak kufur wang enggak karena memang memang realnya hari baik adalah hari libur setelah gajian betul Bu ya antum kalau membuat hajatan di akhir bulan orang yang mau nyumbang itu ya Allah males gitu ya mana nyumbang disini kan harus pakai amplop ya ya udah sekarang kita kita ikrarkan disini kalau undang jamaah yang kartil enggak harus pakai amplop setuju ya karena emang sebenarnya enggak ada berintah kalau datang kesumbangan harus pakai amplop saya kembali ke tadi tapi kalau antum kalau meyakini ada hari ini baik hari ini enggak baik hari ini baik hari enggak berdasarkan apa lagi Oh katanya-katanya siapa kan ada harus ada dalilnya ya katanya Nenek moyang Nenek moyang siapa namanya Nenek moyang tadi itu Nenek moyangnya agamanya apa ya kan kalau agamanya Islam siapa lalu cukannya apa kalau cuma sekedar Oh ini dihitung hari Senin ini sini 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 enggak baik enggak seperti itu lagi enggak hari mah sama baik orang-orang jahili ya enggak mau nikahan bulan sawal enggak mau enggak mau kata orang jahili ya bulan sawal itu bulan siang kalau dipakai nikah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sengaja nikah bulan sawal ini untuk membuktikan bahwasannya mau bulan sawal modul kodah modul hijah modul waibin sama-sama saja gitu ya kata baginda Nabi langsofar sofar sofar itu banyak penafsirannya salah satu penafsirannya saya ingat saya dulu orang-orang jahili ya meyakini bulan sofar itu bulan nahas bulan siang jangan pergi-pergi bulan safar jangan jahili ya tidak boleh berbicara tidak ada tiara apa kata yur itu tasha'um bil meri awil masmor jadi merasa siang dengan sesuatu yang dilihat atau didengar wajibunil faglu justru aku senang dengan dengan kalimat-kalimat yang membuat optimis itu Rasulullah senang hal itu apa kalau saya ketua anak kecil belajar yang rajin Insyaallah kamu nanti jadi orang besar kita bukan meramal menyemang hati belajar yang rajin Insyaallah kamu nanti jadi orang yang besar udah belajar bener namanya alfa lu kalimat-kalimat yang membuat optimis motivasi bagus tapi kalau membuat pesimis tasha'um nggak boleh keluar rumah orang kafir gitu kalau keluar rumah dulu zaman dulu melepas burung kalau burungnya ke arah kanan jadi pergi kalau kiri nggak jadi pergi ibaratnya Pak Teguh naik motor di jalan anda ular lewat ke kiri ah sial ini pulang ular lewat ke kanan ah baik ini namanya ular lewat itu ular maka nggak tahu jambang iya kan lewat iya nggak ada umumnya dengan aku berkisial atau itu akhirnya olah-olah besok selamat menikmati